dan sudah saya setujui adalah Tuhan spesifikasi Tuhan jadi begini teman-teman Tuhan itu di dalam Islam dalam bahasa Arabnya adalah ilahun lafal ilahun kemudian di khususkan didatangkan al-ta'rif di dalam al-fiah Imam Ibn Walik dikatakan al-harfu ta'rifin awillamu faqad fanamatun ar-raftakul fihinamat itu ilmunahu saraf sehingga menjadi kata Allah yang kemudian menjadi ismun ma'budun bilhaq nama bagi sesuatu yang disembah secara benar tidak ada kemudian sesuatu yang bisa disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah Allah sebagai Tuhan umat Islam memiliki spesifikasi yang disampaikan dalam Al-Quran seperti satu bahwa Allah itu yang namanya Tuhan tidak sama dengan apapun ketidaksamaan Tuhan ini kemudian dijelaskan ketika ada orang kafir orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad ya Muhammad sif lana rabbak wahai Muhammad tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa maka Allah menurunkan surah al-ikhlas kul katakan wahai Muhammad wallahu ahad Allah itu esa Allahus somat kita be apapun yang kita inginkan semuanya kepada Allah Allahu as somat memiliki sifat as somat bahwa Allah yang maha dibutuhkan daiman abadan sampai kapapun dan selamanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan maksud dari ayat ini membantah tiga agama sekaligus satu orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah Ibnullah dua orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Ibnullah tiga orang musyrikinil Arab yang mengatakan bahwa la ta'u zamanat dan malaikat adalah anak perempuan Allah itu dijelaskan oleh al-imam as-sawi di dalam tafsiran surah al-ikhlas nah sehingga penafian segala jenis yang tidak sama seperti Allah itu dalam tiga hal satu mumafalah tidak ada yang sama seperti Allah dua mujahnasah tidak ada yang sejenis seperti anak ayah itu sejenis ayah adalah jenis dari anak ataupun anak nanti jenis dari ibunya itu dibersihkan disucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang namanya Allah itu memiliki sifat yang wajib baginya yang namanya Allah itu qadir maha mampu menguasai yang namanya Allah itu iradah maha berkehendak yang namanya Allah itu sami'an basira maha mendengar lagi maha melihat dan maha-maha yang lain sebagainya maka keyakinan umat Islam yang paling dasar adalah meyakini bahwa segala sifat kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tidak terjadi kemudian kepada selain Allah jadi contoh Allah menurunkan seorang Nabi seorang Rasul untuk kita ikuti yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah lahzab dikatakan makana muhammadun aba'a ahadir min rijalikum walakir rasulallah wa khataman nabiyin Nabi Muhammad adalah bukan ayah dari kalian tapi dia adalah utusan Allah dan pemungkas para Nabi penutup para Nabi sehingga berkali-kali Allah menarasikan Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja inama ana basyaru mithlukum aku sama manusia seperti kalian yuha ilaiya bedanya aku mendapatkan wahyu kata Allah subhanahu wa ta'ala yang dinarasikan dalam Al-Quran sebagai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sehingga wajar ketika Nabi Muhammad banyak melakukan kekhilafan sebagai manusianya tetapi dalam hal syariat maka wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah kemudian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kecuali itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perlu diingat di dalam surah Al-Quran di ayat nomor 188 saya lupa surahnya tapi ayatnya berbunyi kul la amlikul nafs'i naf'an waladhron katakan wahyu Muhammad bahkan aku tidak bisa menguasai diriku sendiri baik memberi manfaat ataupun memberi bahaya sekian illa masya Allah kecuali atas kehendak Allah sekian terima kasih masih ada waktu start ini masih 2,54 masih ada waktu masa biasanya itu nanti jatuhnya 7 menit nanti jatuhnya jadi 7 menit setengah oh iya 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 putaran kedua berarti ya oke tanding ulang yang baru mulai edis ya aku klik tanding ulang terima ya bismillah lanjut tanding ulang terima edis silahkan baik ya lagi-lagi saya katakan dua adik saya ini karena memang baru terjun dalam dunia apologetika saya katakan pendatang baru ya mungkin baru hanya 8 tahunan lah bisa saya katakan baru anak kemarin sore jadi saya harus maklum dulu padahal yang menjadi tema disini itu adalah Yesus Tuhanku Muhammad Tuhanmu mari saling mengerti jadi begini ya ini Ustadz Wafi salah memahami dia malah membahas sosok Allah yang tidak ada itu yang sebenarnya itu tidak ada seperti itu yang semuanya itu hanya katanya 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 yang kita bahas disini adalah Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen gitu loh nah tadi yang benar dari Ustadz Wafi itu hanya satu bahwa kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu ada dua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan kalau kita buka Quran ada dua kata yang selalu diterjemahkan jadi kata Tuhan ada kata Ilah dan ada kata Rob nah untuk kata Rob ini kadang-kadang dia diterjemahkan Tuhan kadang-kadang dia diterjemahkan Tuhan nah nanti kalau kita bahas lagi nanti kata Tuhan ini dicolong oleh penerjemah Islam ketika menerjemahkan Qurannya padahal kata Tuhan itu murni milik gereja tapi dicolong oleh penerjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia nah jadi yang mau saya sampaikan begini ketika kita membaca Quran maka kata Ilah atau kata Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu atau seseorang atau apapun itu yang kepadanya kamu menaklukkan diri jadi Ilah itu bisa apa saja hawa nafsu menurut surat Al-Jadzia ayat 23 bisa jadi Ilah uang iblis manusia bahkan bisa jadi Ilah ketika kamu menempatkan diri kamu seolah-olah kamu dikendalikan oleh dia tanpa kamu bisa membantahnya nah saya tidak omong kosong ya ada sekitar tujuh orang empat orang diantaranya betul-betul seorang ustad yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob bahkan seorang Rifa pun dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob kebetulan orangnya ada di sini ya waktu itu saya pernah berdebat dengan Rifa Rifa apakah Muhammad itu adalah Rob dia jawab betul bisa Muhammad itu dikatakan Rob dan arti terjemahan dari Rob adalah Tuhan nah saya paham yang dimaksudkan Rifa kartir Rob di situ adalah Muhammad seseorang yang mengatur dan mengendalikan umat Islam yang kepadanya umat Islam harus saya akan ini kan sebentar biar saya tidak dibilang fitnah kalau Muhammad itu Rob betul katanya makanya di sini kita saling menghargai jadi sebenarnya kita sudah ketemu karena memang adik-adik saya Rifa dan Wafi ini memang baru kemarin sore baru juga belajar agama Islam kalau dibandingkan dengan saya jadi saya ingin mengatakan begini dari debat Islam dan Kristen yang panjang lebar itu memang sudah ketemu jawabannya bahwa ini kesimpulan kita Yesus Tuhanku Muhammad Tuhanmu saya menuhankan Yesus Anda menuhankan Muhammad saya beribadah kepada Yesus Anda beribadah kepada Muhammad mari kita saling menghargai nah sekarang yang sering diledek yang sering melakukan dalam tanda kutip peledekan orang-orang Islam mengatakan mengapa engkau menuhankan mayat padahal yang menuhankan mayat sekarang siapa Yesus bukan mayat orang Kristen tidak ada yang percaya bahwa Yesus hari ini masih mayat di kuburan tidak ada Yesus naik ke surga dia mengalahkan maut itulah kenapa kami tidak menuhankan mayat di dalam kubur lalu siapakah yang menjadikan mayat di dalam kubur sebagai robnya tentu saja mohon maaf Rifa dan Wafi Rifa dan Wafi telah menjadikan seorang mohon maaf yang telah meninggal menuhankan orang mati makanya perbedaan kita cuma disitu sebenarnya Anda menuhankan manusia Muhammad saya menuhankan Yesus manusia Yesus tapi bedanya Yesus naik ke surga sedangkan Muhammad meninggal di pemakaman nah jadi sekarang yang ingin saya katakan marilah kita saling mengerti perbedaan kita itu kalau seperti itu damai kita ya kan menjalankan Anda memuji Tuhan Anda dengan mengatakan ya Rasul ya Rasul Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku ya biarlah kau menyembah Muhammad kami menyembah Yesus kami seperti itu jadi itulah indahnya perbedaan kita jadi supaya kita masih ada 16 detik jadi itulah perbedaan kita supaya kita sama-sama memahami ini khusus orang-orang yang dalam saja untuk Pak Wira salam kalau Pak Wira nonton Pak Wira juga mengakui bahwa Muhammad itu adalah rob terima kasih terima kasih baik Edis bulu kesuntur ya yang sudah tua sekali ya memang di atas kami umurnya Edis ini ya memang terlihat tua memang ya sayang ya itu dia ya kami memang adik-adiknya Edis karena kami terlalu muda sebenarnya tapi gak apa-apa Edis kita kasih ke Ustadz Wafi untuk menjawab dan mereaksi tapi disini poinnya kita sudah dapat Edis terima kasih telah mengakui bahwa Nabi Muhammad dengan Yesus itu setara ya terima kasih banyak itu penting banget Ustadz Wafi mari diterima tanding ya tadi Mas Edis mengatakan bahwa saya adalah anak yang kemarin sore yang baru berapologet sehingga mungkin dia sudah merasa senior daripada saya padahal setiap sesuatu yang terupdate itu adalah terbaik HP saja setiap sesuatu yang terupdate pasti terbaik Al-Quran saja yang kita ikuti adalah yang nasih bukan yang mansuh kemudian dan lain sebagainya perjanjian saja yang dipakai perjanjian baru bukan perjanjian lama jadi seharusnya saya yang terupdate hidup di dunia bukan malah ikut yang tua seperti Mas Edis mungkin itu dulu sarkas dari saya saya akan memulai apa yang ingin saya sampaikan jadi begini ya dan ini perlu diketahui teman-teman Mas Edis ngechat pribadi DM pribadi ke saya itu temanya Tuhan bukan Nabi Muhammad sebagai Tuhan Islam tidak Tuhan gitu saja maka saya memahami bahwa yang dimaksud adalah tentang spesifikasi atau mengenai ketuhanan maka jelas umat Islam menjelaskan Allah lah Tuhan dan Nabi Muhammad utusannya dan itu dikonfirmasi oleh Yesus di dalam Yohanes tidaklah yang mengutus dan yang diutus lebih baik daripada dia yang mengutus jadi antara utusan dengan sang pengutus jauh lebih baik sang pengutus Allah yang mengutus Nabi Muhammad dan itu dikonfirmasi dalam Yohanes 13 nomor 16 saudara kemudian kalau Anda masih beriman kepada hal-hal yang dulu Anda kan mengatakan saya ini sudah mungkin ratusan tahun dan saya Wafi dan Uni Rifai itu hanya baru saja berapologit kalau Anda merasa seperti itu berarti seharusnya Anda fokus kepada perjanjian lama bagaimana bunyi di dalam perjanjian lama Mas Edis Hosea 11 nomor 9 Mas Edis saya bacakan ya Hosea 11 nomor 9 aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia saudara aku ini Allah dan bukan manusia Hosea mengatakan seperti itu yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan jadi ketika kemudian ada narasi-narasi yang terupdate di dalam perjanjian baru atau bahkan nanti akan dikatakan perjanjian modern saudara maka ingatlah bahwa dulu Allah telah mengatakan dia bukan manusia selamanya dia tidak akan menjadi manusia ketika kemudian perjanjian baru mengatakan eh ternyata dia jadi manusia ini saya tanya Mas Edis atau Allah yang tidak konsisten itu akan dijawab oleh Mas Edis sendiri sehingga apakah saya bisa mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama berbeda dengan Tuhan yang perjanjian baru sehingga di dalam perjanjian lama selalu dinarasikan Tuhan bukan manusia oh kok ternyata dalam perjanjian baru nongol-nongol menjadi manusia saudara apakah Tuhannya berbeda kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan bagi kita dengan lafal Rabbun maka ketahuilah lafal Rabbun adalah lafal yang mustarok saudara lafal mustarok satu kata memiliki banyak makna bahkan di dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf menyampaikan kepada Tuhannya dengan lafal Rabbun ya lafal Rabbun maka Rabbun lafal yang mustarok satu kata memiliki banyak makna tapi untuk lafal ilahun itu adalah isim nakiroh kata yang menunjukkan umum berarti Tuhan makanya saya di awal mengatakan lalu didatakan al untuk menghususkan kepada perkara yang paling berhak disembah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu disampaikan oleh al-imam sahibu fatihil mu'in jadi kita pakai referensi mas Edis kita pakai referensi dan saya mengira mas Edis akan menyampaikan referensi yang terupdate karena anda mengaku sebagai orang yang berapologet lebih lama daripada kita tetapi kenapa keilmuannya hanya begitu saja temanya dari dulu saya pertama kenal mas Edis sampai detik ini 2024 sampai Pak Prabowo dilantik kemarin temanya tetap Muhammad Tuhanmu Yesus Tuhanku apa tidak ada tema baru apa tidak ada tema baru yang mungkin terupdate yang lebih keren gitu sehingga anda hanya membahas itu-itu saja apakah kemudian yang anda pelajari hanya itu saja selama anda berpuluhan tahun menjadi orang Kristen padahal saya sudah hatam membaca kejadian sampai wahyu apakah kemudian anda hanya bisa membawakan itu nanti di akhirat bertemu dengan Yesus bahwa yang saya bawa untuk membela engkau hanya temanya Muhammad Nabi Islam dan engkau adalah Tuhanku apa kira-kira Yesus tidak bosan mendengarkan alasan itu nanti di akhirat emangnya tidak ada yang baru gitu mungkin itu dulu awalan dari saya semukut 5 sekian maaf ya Edis-Edis kami walaupun masih muda-muda ini kami memang generasi muda ya Edis kamu sudah tua banget tapi intinya memang kami agak abjet sedikit temanya itu-itu saja ini waktunya Edis ya tolong masuk ke substansi tanggapi Ustaz Wafi kami yang muda-muda ini ya yang anda yang sudah terlalu tua untuk mempaskan ini lanjut tangkap waktunya baik baik terima kasih ya jadi satu hal yang sudah diakui oleh Wafi dan Riva juga sudah mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah Rob di dalam agama Islam terima kasih sudah ada pengakuan dari kalian dan kata Rob itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan jadi makanya ketika saya tanya siapa Rob mu harusnya kalian tidak boleh munafik kalian harus mengatakan Rob kami adalah Allah dan Muhammad dan puji Tuhan di channel saya ada tujuh orang Pak Reza sudah mengakui Muhammad itu Tuhan Pak Sidik sudah mengakui Muhammad itu Tuhan Pak Wong sudah mengakui Muhammad itu Tuhan Asmadi Munte seorang Ustad sudah mengakui itu Tuhan bahkan seorang ulama Ustad yang dari Aceh namanya Pak Wira sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan sudah banyak setidak-tidaknya ada tujuh orang Muslim yang mengakui termasuk Riva dan Wafi hari ini sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan yang bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob jadi sekarang sekarang begini sudah benar ini yang saya tulis Yesus Tuhanku dan Muhammad Tuhanmu makanya kita harus saling mengerti jadi sekarang sekarang sebenarnya Pak Ustad lalu siapakah yang Tuhannya adalah seorang mayat tentu saja kalian jadi jangan pernah lagi mengatakan Tuhan kalian mayat jangan lagi justru Tuhan kalian lah yang sampai hari ini masih mohon maaf mayat gitu loh nah itu yang pertama kemudian yang kedua Anda mengutip lagi tadi Ustad kelamaan berapologi itu itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru yang saya maksud disini jam terbang kita memang berbeda khususnya kalian tidak mengakui kepada kalayak ramai bahwa Muhammad itu adalah Rob yang mengakui itu banyak dimarah Riva aja harus harus menerima banyak sekali ocehan gara-gara mengakui Muhammad itu Rob harus saya putar lagi kalau Muhammad itu Rob betul jadi artinya Muhammad juga Rob Muhammad juga Tuhan kalian nah Yesus juga bagi kami adalah Rob tetapi dia bukan Bapak perhatikan Rob itu adalah gelar Allah juga gelar bahkan Musa di dalam perjanjian lama juga bergelar Allah bagi Firaun jadi kalau kata-kata Allah bukanlah manusia kata Allah di situ merujuk kepada Bapak ya kata Allah di situ tidak merujuk kepada Yesus makanya bedakan hari ini saya mau makan sama presiden presiden ini siapa siapa dulu presiden ini sama seperti kata Allah itu Allah itu siapa dulu di situ Tuhan itu siapa dulu karena semuanya itu merupakan gelar nah kata ilah tadi Ustaz Wapi sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa dikatakan Rob dan sekarang hari ini Ustaz Wapi harus mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah ilah dalam pengertian yang sesuai dengan kaedah bahasa Arab di dalam surat Al-Jadzia ayat yang ke-23 dikatakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya berarti apapun bisa dijadikan ilah uang istri hawa nafsu saiton bisa dijadikan ilah jika Anda menempatkan diri Anda menaklukkan diri Anda kepadanya seseorang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya mengikuti perintah hawa nafsunya taat patuh tunduk kepada hawa nafsunya maka hawa nafsunya itu menjadi ilah bagi dia begitu juga Muhammad seorang muslim harus menaklukkan diri kepada Muhammad mustahil seorang muslim bisa menjadi muslim tanpa menaklukkan diri kepada Muhammad tanpa taat patuh tunduk kepada Muhammad karena itulah yang diperintahkan Allah untuk Anda menaklukkan diri Anda kepada Muhammad jadi seorang muslim wajib menaklukkan dirinya taat patuh tunduk mendengar segala perintah kepada dua oknum yaitu Allah dan Muhammad makanya saya katakan ilah kalian adalah Allah dan Muhammad ya bukan berarti Allah itu adalah Muhammad bukan berarti begitu tapi kesejajaran kedudukan Muhammad itu juga bersestatus ilah karena kepadanya kalian harus taat tunduk patuh kami mendengar kami taat tidak boleh seorang muslim itu membantah Muhammad itulah makanya kedudukan Muhammad itu ilah di dalam agama islam satu terima kasih waktu habis ya ini orang gak bisa bedain antara yang diibadahi dengannya oh iya sorry maaf kedengeran ya maaf kita lanjut ke Ustaz Wafi ya Ustaz Wafi poin dari Edis adalah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang umat islam silahkan Ustaz Wafi oke Bismillahirrahmanirrahim kalau kalian memang mencintai Allah maka ikutilah aku kata Nabi Muhammad kalau kalian mengikuti aku maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika perintah itu dipasrahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lalu Mas Edis mengklaim Nabi Muhammad adalah seorang Tuhan dan dikait-kaitkan dengan surah Al-Jatiyah nomor 23 ayat ke 23 saya bacakan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim afara aita apakah kau tidak melihat man seseorang itta khadha yang menjadikan ilahahu Tuhannya hawahu adalah hawa nafsunya wa adollahu dan akhirnya dia menyesatkannya menyesatkan wa adollahu Allah lalu Allah membuatnya dia tersesat ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa kalbihi nah ingat ketika ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan kenapa dinarasikan seperti itu karena dia melakukan atau mengikuti hawa nafsunya terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah atau seperti orang yang menjadikan ar-ruhbanan para rahib-rahib rabi-rabi atau yang menjadikan para pendeta sebagai Tuhan kenapa Imam Ibn Kathir menyampaikan dan itu sering disampaikan oleh Mas Edis karena mengikutinya tanpa batas berarti aturan Allah dilanggar lalu mereka melakukan keharaman itulah sehingga mereka dinarasikan menuhankan hawa nafsu dan menuhankan pendeta ataupun para rabi pertanyaan saya pernahkah kita mengikuti keharaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pernahkah Nabi Muhammad menyampaikan kalau haram wajib mengikuti saya tidak ada la to'ata fil makhluki la to'ata lil makhluki fi maksiyatil khaliq sudah disampaikan secara tegas dalam Islam tidak ada ketaatan bagi siapapun ketika urusannya adalah bermaksiat kepada Allah sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh kita untuk mengarahkan kepada hal-hal yang haram maka tidak bisa kemudian kita menuhankan Nabi Muhammad kata menuhankan ketika kita mengikuti yang haram bagi Allah hawa nafsu selalu menyampaikan keharaman kita mengikuti berarti kita menuhankan apakah Nabi Muhammad kemudian menyuruh kepada yang haram tidak berbeda kemudian kalau narasi itu kita kembalikan kepada Bible Mas Edis kalau hanya mengikuti Nabi Muhammad saja kita disebut menuhankan Nabi Muhammad maka ketahuilah Mas Edis di dalam keluaran tujuh nomor satu berfirmanlah Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun berarti Allah kamu Musa dan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru tiga berarti atau kita tambah Tuhannya Mas Edis di dalam Efesus 5 contohnya ketika kewajiban seorang istri harus menuhankan suaminya hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan diar selamat datang di kebenaran karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jamaat disetarakan antara suami dan Tuhan berarti Tuhan di dalam Kristen suami Yesus Musa Allah banyak sekali kalau mau menggunakan pemahaman seperti Mas Edis hanya mengikuti Nabi Muhammad saja lalu dikatakan Tuhannya Islam dua gitu Muhammad dan Allah bayangkan jawab ini Mas Edis Efesus 5 nomor 22 hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jamaat dialah yang menyelamatkan tubuh karena itu sebagaimana jamaat tunduk kepada Kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala hal bayangkan di dalam kitabmu istri wajib mentaati suami patuh nurut sama suami dalam segala hal ada berapa Tuhan Anda Mas Edis kalau kita mau menggunakan logika cacat logikal falasi cara berpikir yang salah yang seperti Mas Edis sampaikan saya menyuruh anak saya beli-beli apakah anak saya adalah saya ya tidak Mas Edis saya menyuruh istri saya untuk ke kamar mandi apakah saya istri saya tidak Mas Edis istri tetap istri suami sedangkan suami seperti Tuhan di dalam Kristen ada berapa Tuhan Anda sekian terima kasih mantap mantap oke lanjut Edis tolong ditanggapi argumentasi ayat yang dibawakan sama Ustaz Wafi biar umat Kristen tercerahkan jangan lupa follow jangan lupa follow jangan lupa donasi follow follow gifnya banyakin gifnya saya bicara baik jadi Wafi tadi sudah sedikit menangkap hanya saja disini Wafi tidak mengerti pengertian dari ilah pengertian dari Tuhan karena semua yang kita pakai ini adalah terjemahan makanya saya pernah ngomong dalam satu diskusi saya pernah ngomong gini murid-murid tidak pernah memanggil Yesus dengan kata-kata Tuhan karena tidak ada satupun dari murid-murid itu yang orang Indonesia gak ada satupun yang orang Indonesia jangan dipotong nanti nanti dipotong lagi langsung dipotong dipiralkan lagi ya memang kerjaan-kerjaan orang aneh-aneh memang jadi kata Tuhan bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah artinya adalah otoritas jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda itu adalah ilah Anda disitu loh nah sekarang bedanya begini apakah Anda dikendalikan penuh oleh dia saya kasih contoh misalnya Anda patuh sama bos Anda Anda patuh sama orang tua Anda berarti orang tua Anda ilah Anda Tuhan Anda sekarang begini kalau bos Anda menyuruh eh lompat dari jurang kau lakukan tidak tentu tidak kalau suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda bilang ceraikan istrimu ceraikan suamimu apakah kau lakukan tentu tidak itu artinya kau tidak dalam kendalinya penuh nah sedangkan seorang muslim kalau Allah bilang lompat dari jurang bisakah kalian bantah tentu tidak bisa kalau Allah bilang lompat dari jurang kalian harus lompat dari jurang tapi kalau suami bos presiden sekalipun Anda bisa bantah hanya ada dua yang tidak boleh dibantah oleh seorang muslim Allah dan Muhammad Allah dan Muhammad makanya saya bilang ilah kalian itu ada dua yang kepadanya kalian sakmi na'wak to'na nah sekarang wafib mengatakan apakah ketaatan kami kepada Allah itu tidak dalam kepada Muhammad itu tidak dalam rangka ketaatan kami kepada Allah betul yang Anda bilang makanya saya katakan Allah membuat Muhammad itu menjadi ilah atau rob di tengah-tengah kalian yang kepadanya kalian harus taat seolah-olah taat kepada Allah itulah yang kami imani makanya Yesus itu adalah ilah atau rob yang datang dari Bapak dia bukan ilah lain yang dikata yang dilarang dalam Bible itu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku Yesus bukan ilah lain roh kudus bukan ilah lain tetapi Yesus dan roh kudus adalah otoritas yang datang dari Bapak ya nah sekarang pertanyaannya begini apakah seperti yang dikatakan wafib aturan Allah dilanggar karena mentaati Muhammad ada satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 ya ayuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman katakanlah perkataan yang benar disuruh mengucapkan perkataan yang benar di dalam Al-Ahzab 70 bahkan kalau orang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman tetapi di dalam hadis Muhammad membolehkan mengizinkan kalian untuk berdusta dalam tiga hal makanya saya bilang siapakah yang harus kalian taati Allah atau Muhammad lalu kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa sahabat Muhammad pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Muhammad sementara di dalam Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi darah gak boleh tetapi apa yang dikatakan Muhammad ketika darahnya diminum apakah Muhammad mengharamkan darahnya diminum tidak malah dikatakan kepada orang yang meminum darahnya haram tubuhmu disentuh api neraka oleh karena meminum darah Muhammad inilah bentuk-bentuk bagaimana kalian menjadikan Muhammad itu Tuhan di samping Allah padahal jelas itu adalah haram tidak boleh mengkonsumsi darah tapi darah Muhammad diminum dan Muhammad bahkan tidak peduli dengan ayat Al-Quran ketika darahnya diminum itu salah satunya kemudian Wafi mengatakan satu logika begini kalau begitu suami adalah ilah bagi istrinya ingat tidak berhenti di situ kalimat itu tidak berhenti di situ perhatikan istri taat kepada suami gak berhenti suami taat kepada Yesus jadi istri harus taat kepada suami tapi suami harus taat kepada Yesus makanya suami yang tidak taat kepada Yesus tidak perlu ditaati nah sekarang yang jadi masalah begini toh ujung-ujungnya muaranya itu adalah kepada Bapak di sorga makanya Yesus dan Roh Kudus bukanlah ilah lain tetapi adalah Tuhan atau otoritas atau ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapak di sorga nah sekarang yang jadi masalah kita harus sama-sama mengakui nih Yesus Tuhanku Muhammad Tuhanku hanya saja Muhammad adalah Tuhan yang di luar bangsa Israel seperti itu silahkan oke terima kasih Edis tolong donasinya buat Edis ya karena dia lagi cari kontrakan teman-temannya bantu ya oke lanjut ditangkap waktunya Ustadz Wafi silahkan oke Bismillahirrahmanirrahim apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah ikutilah dan apa yang dilarang maka jauhilah ingat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad yang paling paham Al-Quran bukan Mas Edis saya kira Mas Edis akan menyampaikan bahasa Ibrani atau Yunani lalu referensi yang kuat ternyata hanya main di terjemahan kata saja tadi Mas Edis menggunakan Robun yang sebagai lafal yang mushtarok satu kata memiliki beberapa makna hanya bermodal terjemah lalu membawa-bawa bahwa Nabi Muhammad pernah membolehkan berbohong padahal di dalam Al-Quran berbohong itu adalah dosa yang dibawa adalah surah al-ahzab ayat 70 ini ngawur kenapa saya katakan ngawur ingat ini saya sampaikan ya kita akan bisa membedakan teman-teman mana yang menjawab menggunakan referensi dengan mana yang menjawab dengan asumsi di dalam Al-Quran surah al-ahzab ayat ke-70 ya ayuhalladzina aman wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kepada Allah wa'kulu dan katakanlah kau'lan sadidan perkataan yang benar maksud perkataan yang benar dalam ayat ini ikrimah menyampaikan sebagai ahli tafsir dalam Al-Quran kalau kitab anda ya wajar ya gak ada ahli tafsirnya meskipun di Alkitab Sabda ada pendapat Matthew Henry Jerusalem ya kita kita tahulah mas Edis hanya modal terjemahan tidak apa-apa nah ikrimah menyampaikan maksud kau'lan sadida adalah kau'lu la ilaha illallah maksud perkataan yang benar bukan perkataan jujur tapi maksudnya adalah la ilaha illallah kata ikrimah sebagai ahli tafsir kalau hanya kitab yang pakai terjemahan tidak mengikuti kredibilitas orang yang paham ya wajarlah mungkin tidak akan pernah nyambung terhadap apa yang saya sampaikan padahal di dalam ayat tadi ingat teman-teman ya saya itu bukan men-framing saya hanya membaca bahwa apa di dalam Efesus 5 dalam segala hal ingat ya kalimat mengikuti suami dalam segala sesuatu karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala hal jadi kalau suaminya nyuruh lompat ke sumur ya lompat ke sumur kalau suaminya mau poligami ya harus boleh kan seperti itu tidak ada di sini narasi tetapi nanti suami harus taat ke Kristus ngarang jangan bawa-bawa ayat palsu lah jangan buat-buat ayat palsu gitu loh dan apa yang saya sampaikan ternyata tidak pernah terjawab oleh mas Edis teman-teman saya kasih contoh lagi ya bahwa Tuhan di dalam perspektif mas Edis itu masih blunder kenapa narasi Tuhan manusia itu tidak pernah dibenarkan oleh perjanjian lama sejak kapan kemudian Tuhan itu menjadi manusia kita kalau mau melevelkan Yesus dengan Nabi Muhammad jauh lebih keren Nabi Muhammad secara pemahaman Al-Quran dan Bible Nabi Muhammad belum lahir saja sudah bermanfaat kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab bihakki Muhammad lima ghafartali ya Allah dengan derajat Nabi Muhammad ampuni aku karena Allah mencintai Nabi Muhammad sebagai hambanya apakah Nabi Muhammad hamba? hamba hamba subhanalladhi asra bi'abdihi mahasuci Allah yang memperjalankan malam hambanya Nabi Muhammad hamba sehingga di dalam Al-Quran dikatakan katakan Wahi Muhammad bahwa diriku ya Nabi Muhammad ini tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa melakukan kebahaya bahaya apapun tidak bisa illa masya Allah kecuali atas kehendak Allah illa masya Allah kecuali atas kehendak Allah tetapi kalau kita lihat di dalam kitab anda Mas Edis satu raja-raja contohnya ya di dalam satu raja-raja delapan dikatakan nomor 27 tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini Salomo mengakui gak boleh Tuhan di bumi ini yang bodoh Salomo atau siapa ini sekian terima kasih baik silahkan di besokan dulu ada suara anak-anak tadi jangan lupa follow ya guys follow-follow ya jangan lupa follow Edis dan sumbangkan gift kalian ya dia lagi cari kontrakan ya bantu Edis ya kasihan loh wajahnya membelas biar gak biar gak digrepuk biar gak digrepuk sama kalian oke baik ya iya jadi ustad wafi ustad wafi mengatakan bahwa Muhammad paham Quran jadi ini satu pernyataan yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran ya ketahui lah ya bahwa saya adalah orang yang paling banyak sekali mengatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Al-Fatihah belum pernah saya temukan ada seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya dan belum pernah saya ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya tidak tidak pernah ada narasi dalam Quran bahwa Muhammad mengerti Al-Quran tidak ada yang ada adalah jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu disuruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran itu loh yang dilakukan umat muslim sekarang wafi dan ripa sebaliknya malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran disuruh beriman kepada ini ulama A ulama B ulama C yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran ayat Quran itu hanya dua macam wafi ayat-ayat yang mukhamat dan ayat-ayat yang mutasabihat mukhamat itu apa sih jelas kenapa untuk ayat-ayat yang jelas kalian persulit lagi harus begini harus begitu tadi ustaz wafi menyebutkan ikrimah siapa ikrimah apakah ingin tahu Quran tanya ikrimah enggak ada yang ada disuruh membaca kitab-kitab sebelumnya gitu loh makanya ketika kamu ingin membaca Al-Quran harusnya Al-Quran itu kalian pandang dari sudut pandang orang-orang yang membaca kitab sebelumnya muhammad saja tidak pernah datang ke ikrimah untuk mengerti Al-Quran konon menurut riwayat-riwayat yang kalian katakan bahwasanya dikatakan setelah muhammad bertahanus di guahiro menerima wahyu datang kepada orang-orang ulama-ulama sohibu kori enggak ada bahkan mereka lahirnya jauh setelah muhammad dia justru datang kepada kodijah dan kodijah tanya kepada seorang pendeta Nasrani jadi suruh nanya makanya kalian itu tanya sama kami ahli kitab jangan tanya sama ulama-ulama yang datang kemudian akhirnya kalian jadi kayak begini kalian jadi menuhankan ulama atau para penafsir-penafsir Al-Quran makasih bangga co ini yang kalian lakukan sekarang kalian menuhankan para ulama kalian tidak boleh memiliki pikiran lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh ulama kalau kalian beda pandangan kalian tentang Al-Quran sesuai ulama-ulama maka kalian sesat tidak ada itulah yang menyebabkan kalian sampai sekarang tidak pernah berkembang memahami Al-Quran karena kalian sudah didoktrin pikiran kalian memahami Al-Quran harus sesuai dengan ulama ini harus sesuai dengan ulama itu tidak boleh berbeda itu kalian tidak tahu kalian sudah dibuat menjadi katak dalam tempurung ketika memahami Al-Quran kalian tidak boleh beda dari pandangan-pandangan orang-orang yang sudah membaca kitab sebelumnya ulama kalian terima kasih bangga co makasih bangga co makasih bangga co terus tadi dia katakan lalu bagaimana tentang Muhammad apakah Muhammad itu saya bacakan satu ayat wafi ini yang saya musinggung tadi dikatakan di dalam surat Anissa ayat 64 dikatakan jikalau mereka datang kepadamu datang kepada Muhammad lalu Muhammad lalu Rasul pun memberikan ampunan kepada mereka tentulah mereka mendapati Allah lagi maha penyayang surat Anissa ayat 64 jadi disini Ustaz Wafi kalian memang diwajibkan datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun nah sekarang apakah ayat ini masih berlaku nah ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang muslim saya tanya pernah satu orang masuk ke komal saya begini kenapa kamu pergi berjiarah ke makamnya Muhammad saya berjiarah ke makamnya Muhammad untuk berwasilah saya ingin meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun jadi menurut ayat ini Ustaz Wafi dan tidaklah kami mengutus orang Rasul pun melainkan untuk ditaati lalu jikalau mereka ketika menganiai dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka maka niscaya mereka dapati bahwa Allah maha penerima tobat maha penyayang jadi Ustaz Wafi menurut ayat ini memang kalian harus datang kepada Muhammad supaya memohonkan ampun makanya saya katakan kalianlah yang meminta kepada Muhammad meminta kepada orang yang telah meninggal supaya dia memohonkan ampun sesuai dengan ayat ini jika kamu yakini ayat ini masih berlaku makanya banyak orang yang berjarah kemahkah Muhammad supaya meminta Muhammad supaya dia mengampuni dosa kalian tidak sempat saya jawab tadi silahkan makasih Bang Gaco makasih Bang Gaco ya lanjut ya kasihan Edis butuh kontrakan teman-teman ya dikasih paus kalau perlu kasih singa ya lanjut karena dia butuh uang untuk kontrakan ya ya lanjut oke Bismillahirrahmanirrahim gini Mas Edis Mas Edis ini maksa banget mau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhannya umat Islam maksa gitu loh lalu memperkosa banyak ayat Al-Quran lagi ikrimah siapa ikrimah itu Muhammad kenapa kok disuruh datang ke Bukhari Muslim ya Imam Bukhari Muslim jauh setelah Nabi Muhammad umurnya gimana sih kenapa kok malah datang ke Warokoh bin Novel ini gimana sih kalau seharusnya anda berdalil itu anda harus ikut Warokoh bin Novel Warokoh bin Novel itu mengatakan apa andaikan aku diberikan umur panjang oleh Allah aku akan membela agama Muhammad bayangkan dan Warokoh bin Novel mengakui bahwa yang datang kepada Muhammad namus adalah sesuatu yang pernah datang kepada Musa namus dari kata Yunani nomos yang artinya aturan aturan yang kemudian datang dari Allah kepada Musa sama seperti yang datang kepada Muhammad diakui ternyata anda tidak beriman ahli kitab yang seperti itu yang keren kalau anda bukan ahli kitab anda bah lul kitab mas Edis mohon maaf jadi begini mas Edis kalau cuma contoh kita harus mengikuti Nabi Muhammad saja itu dikatakan Tuhan lalu bagaimana istri yang disuruh mengikuti suaminya dalam segala hal dalam segala hal mas Edis itu belum anda jawab kemudian saya kasih lagi di dalam ulangan 17 saya baca ayatnya ya apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan misalnya bunuh-membunuh tuntut-menuntut atau luka-melukai perkara pendakwahan di dalam tempatmu maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ingat kalau kita ada masalah hukum datanglah ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada Hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan mereka akan memberitahukan kepadamu putusan Hakim dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan diberi Tuhan engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu ingat segala berarti Tuhanmu banyak imam-imam Lewi juga Tuhanmu karena setiap kita harus bertanya masalah hukum maka datanglah kepada imam-imam Lewi di dalam ulangan 17 apakah mereka Tuhan kalian semua kalau standarnya mengikuti adalah dituhankan berarti disini Tuhan anda sedang banyak mas Edis menurut petunjuk yang diberikan mereka ini dalam segala hal keputusannya nah diberikan kepada mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat wajib loh janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri la yamilu yumnatan walayusrotan tidak ngang-ngangaan saudara nah yang diberitahukan kepada kepadamu nah orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri disana sebagai pelayan Tuhan Allahmu kalau sudah ikut ini keputusan imam ataupun perkataan hakim maka orang itu harus mati cediar selamat datang di kebenaran kalau tidak mengikuti saran dari imam atau hakim maka dia harus mati bayangkan kita tidak pernah digituin sama Allah kita mengikuti Nabi Muhammad kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sehingga ketika kita bermaksiat kita harus dibunuh seperti itu ini aturan macam apa saudara tolong dijelaskan mas Edis apakah ini Tuhan anda semua ketika Nabi Muhammad dinarasikan sebagai Tuhan hanya karena kita harus mengikuti dalam segala hal berarti dalam hal ini semua keputusan hukum di dalam Al-Quran farudduh ilallahi wa rasulih apapun hukum maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya ini ayat ini bagaimana mas Edis jangan kemudian bawa-bawa surah Yunus ayat 94 kalau kamu Muhammad ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu tentang apa hal ini tentang bahwa nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu kalau kamu pakai ayat ini kamu harus beriman bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari Al-Imam Ibn Kathir Ad-Dimashki Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi semua para ulama tafsir menyamakan sebagian lalu apakah Nabi Muhammad bertanya tentang bahwa dirinya pernah tertulis dalam kitab terdahulu ternyata la asyuku wa la as'al kata Nabi Muhammad aku tidak pernah bertanya dan aku tidak pernah ragu bahwa tentang Nabi Muhammad sudah ditertera di dalam kitab-kitab terdahulu begitu pemahamannya jangan cuma modal terjemahan mas Edis kalau modal terjemahan tidak usah lama-lama baca Quran 2 1 terima kasih mantap aduh banyak banget utuhannya Edis ini mana yang disembah dia nih baik Edis terima lagi ya jangan lupa follow ya guys follow 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 jangan lupa belah tuh Edis supaya besok teman-teman tidak ini oke segelaran saya ya silahkan Edis jadi saya tanggapi dari pertama ya saya tanggapi dari nama Muhammad diklaim dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya tolong dibisukan biar gak menggaung ya jadi memang umat muslim mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya bahkan dikatakan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri kalau kalian percaya bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri harusnya tanya tentang Muhammad itu kepada ahli kitab kepada kami nah silahkanya silahkanya kalian malah tanya Muhammad sama orang lain sama orang-orang kurai sama orang-orang turjikistan sama bukori dan kawan-kawan akhirnya kalian malah mengenal Muhammad dalam tanda kutip sosok Muhammad yang dalam tanda kutip legenda Robert Spencer dalam bukunya yang berjudul Did Muhammad Exist pernah mengatakan Muhammad yang dikenal oleh umat muslim lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis dikatakan bahwa dada Muhammad dibelah diambil hatinya dicuci pakai air jam-jam apakah itu sosok Muhammad yang historis apakah itu sosok Muhammad yang sesungguhnya Muhammad makanya Quran mengatakan mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak sendiri tanya sama mereka dong tentang siapa Muhammad gitu loh malah tanya sama ulama-ulama muslim yang kemudian yang sudah yang lahirnya 200-500 tahun setelah Muhammad ini celahkanya kalian disini ya kan lagi pula kalau memang Al-Quran mengatakan memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat dan Injil ada satu riwayat bagaimana Umar bin Kotob membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil lalu wajah Muhammad berubah marah kepada Umar bin Kotob bayangkan bagaimana mungkin kitab yang katanya mengkonfirmasi kedatangan dia ada orang yang memegang kitab itu lalu dia marah bukankah ini sama seperti orang yang mengklaim bahwa tanah itu milik saya dan nama saya tertulis dalam sertifikatnya ketika sertifikatnya dibawa harusnya itu yang digunakan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa namanya memang ada di sertifikat itu bukan malah sertifikatnya dibuang dibakar terus marah-marah memang sudah ada kecurigaan bahwa tentang sosok Muhammad ini sudah ada kata-kata negatif tentang dia kemudian yang kedua tadi dikatakan dia berkata kepada siapa namanya warokah bin Noval dengan kata-kata namus yang artinya namus itu adalah aduh kenapa ini ada anu nih sebentar sorry kok ada ini kenapa Edis diganggu apa diganggu roh sebentar sebentar tolong dibantu Edis ya waktunya tetap ini tidak ada tidak ada puzzle ini oh oh itu tanda kamu tidak terlihat makanya buka kacamatamu biar tidak dikira kamu robot chat GPT dikira kamu buka kacamatamu biar kamu dikira oke sudah oke baik saya teruskan saya teruskan ya nah kemudian kata namus tadi dikatakan namus bahasa Yunani berarti warokah bin Noval pun mengkonfirmasi bahwa injil yang asli itu berbahasa Yunani jelas ini kenapa kalian tidak mengimani injil yang berbahasa Yunani yang ada pada tangan kami ini sungguh-sungguh tragis seorang warokah bin Noval mengatakan namus dan namus itu dalam bahasa Yunani ini salah satu konfirmasi lagi bahwa kata injil memang berasal dari bahasa Yunani dari kata eu angelion yang artinya kabar baik atau berita gembira ini miris miris kalian ya kan kalian tidak mau beriman kepada injil yang berbahasa Yunani kalian tidak mau beriman kepada Taurat malah kalian beriman kepada kitab karangan-karangan A, B, C ulama A, ulama B imam A, imam B, imam C imam Syafi'i imam Hanafi imam Hambali tiga-tiganya berbeda tentang apakah bacaan basmalahnya keras yang satu bilang bacaan gak boleh baca basmalah yang satu bilang bacaan basmalahnya pelan-pelan udah beda-beda itulah akibat kalian mengikuti yang tidak dikatakan dalam Quran ya ini sungguh miris sekali nih kemudian masalah imam-imam tadi masalah imam-imam itu tentang adanya perkara perkara ketika ada perkara tanya kepada imam-imam perkara masalah bunuh-membunuh dan lain sebagainya tidak ada disitu dikatakan bahwa kalau imam ngomong suruh kamu masuk jurang kamu masuk jurang gak ada tapi kalau Muhammad dikatakan dalam surat al-azab ayat yang ke-36 jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan maka tidak ada pilihan bagi laki-laki muslim muslima tentang urusan mereka jelas jelas kedudukan Muhammad setara dengan Allah karena tidak boleh dibantah silahkan terima kasih ini berapa putaran lagi ini edis berapa putaran lanjut 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 tadi saya ada puzzle tadi iya karena tidak dianggap ada manusia disitu makanya buka biar kelihatan kayak manusia gitu dis lanjut ya berapa putaran kali berapa putaran terserah mungkin empat empat lagi ya oke ustaz disambut ya bismillahirrahmanirrahim maka bertanyalah kepada orang-orang seperti kita kata mas edis yang ahlul kitab sehingga anda tidak salah faham tentang nabi muhammad kok malah kalian bertanya kepada imam bukhari imam syafi'i sehingga banyak berbedaan pendapat loh dalam sebuah ajaran perbedaan pendapat itu keniscayaan mas edis anda dengan herdi beda cara pandang mengenai Tuhan anda dengan teman-teman tritunggal anda kan unitarian gitu loh yang parah ini kalau Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru beda gitu loh kalau ajaran berbeda itu keniscayaan tapi kalau Tuhannya yang berbeda itu ngawur namanya gitu loh kalau cuma ajaran berbeda itu tentang apa lagi cuma bacaan bas ma'allah antara madhab maliki dengan madhab syafi'i bismillahirrahmanirrahim mau dibaca keras jahr atau bismillahirrahmanirrahim dibaca sir itu sebuah keniscayaan makanya khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan law lal khilaf lan sadda babur rai andaikan tidak ada perbedaan diantara kalangan sohabat maka kita pikirannya kaku dalam hal apa ajaran tujuannya apa memudahkan kalau kita hidup di gunung pasir tidak bisa wuduk dengan air bisa tayammum itu keniscayaan yang susah ini kalau Tuhannya yang berbeda gitu loh ini ini yang susah kita ini jadi begini loh lalu anda membawa-bawa tadi buku referensi katanya tentang Nabi Muhammad ini ngawur dan lain sebagainya loh padahal di kalangan di kalangan non-muslim kristen saja ketika Mikhail menulis orang yang paling berpengaruh di dunia siapa nomor pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau cuma seperti itu itu anak kelas TK mas Edis tapi coba perhatikan teman-temannya dari awal perdebatan sampai detik ini tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab oleh mas Edis katanya membangga banggakan bahasa Yunani ya sebagai kitab suci anda membanggakan bahasa Yunani tapi tidak satu pun Yunani Ibrani keluar dari lisan mas Edis saya dari tadi bawa tafsir ini ingat mas Edis begini di dalam Al-Quran itu dikatakan bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu tentang Al-Quran bukan buka terjemahan kita menyerahkan urusan kita kepada ahlinya itu logik dokter gigi kalau disuruh nangani dokter jantung tidak bisa itu logik itu logik banget gitu loh kita sakit demam datang ke dokter umum itu logik tidak kemudian datang ke tukang tambal ban sehingga kemudian memahami sebuah kitab suci memang diserahkan kepada ahlinya siapa yang paling paham Al-Quran Rasulullah Rasulullah menyampaikan kepada siapa kepada sohabat sohabat menyampaikannya kepada tabi'in kalau tidak ada khilaf kalau tidak ada khilaf dalam sebuah ajaran maka kita akan kaku itu sebuah keniscayaan yang susah itu kalau Tuhannya yang berbeda saya menyampaikan berkali-kali Salomo mengatakan tidak mungkin dunia ini muat kalau datang Tuhan kemudian ke dunia ini bayangkan apakah Salomo gagal paham mengenai Tuhan apakah Salomo tidak paham kalau Tuhan bisa jadi manusia lebih pinter mana Salomo atau Mas Edis yang dia adalah seorang raja yang paham mengenai bagaimana Tuhan berarti Salomo di bawah Mas Edis dong pemahamannya Salomo mengatakan secara tegas tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia tidak cukup dunia ini loh ternyata tiba-tiba dalam perjanjian baru Tuhan jadi manusia yang dulunya tidak pernah makan eh sekarang lapar yang dulunya tidak pernah tidur eh ketiduran yang dulunya tidak pernah apa namanya itu goreng masak ikan goreng eh ternyata masak ikan goreng apakah Salomo tidak paham tentang perubahan Tuhan seperti itu bahwa Tuhan bisa jadi manusia kalau ke dunia butuh hamil sembilan bulan dulu harus lewat rahim seorang wanita masa Salomo tidak paham lebih paham Mas Edis gitu daripada Salomo dan itu tidak ada jawabannya gitu loh Mas Edis dari tadi sama sekali tidak menjawab dan kemudian ya jadi Islam itu agama yang paling logik Mas Edis menyerahkan sesuatu kepada ahlinya ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya seperti Mas Edis yang katanya berkali-kali membuka Al-Quran baca saja tidak lancar gitu loh orang mana yang percaya mengaku-ngaku mempelajari Al-Quran berkali-kali baca saja tidak lancar sekian terima kasih